Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Sama seperti episode yang kemarin, sekarang ini aku masih ada di Canggu Dan tuh, kalian bisa lihat Di belakang aku rame banget coy Nah sekarang ini, aku lagi ada di Pantai Batu Bolong Masih di daerah Canggu Tempat ini tuh rame banget Terkenal sama bule-bule Australia Karena ada satu tempat yang emang rame banget gitu Kalian kalau mau tau, ntar aku kasih tau deh Dan hari ini, aku mau nyobain staycation di salah satu hotel keren Yang mereknya itu udah terkenal banget ya Udah famous banget Kayaknya udah ada di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Let's go! Halo semuanya! Apa kabar nih guys? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya Sorry banget nih, minggu lalu aku absen upload video Hore Tapi hari Sabtu kemarin, aku upload video Hormat Dan disitu, aku ngebacain cerita pengalaman-pengalaman horor Selama nginep di hotel Yang kalian ceritain di komen Semoga kalian suka ya Oke, seperti yang aku bilang di opening video tadi Hari ini, aku lagi ada di Pantai Batu Bolong Masih di daerah Canggu Jujur ya guys, ini pertama kalinya aku dateng ke pantai ini Dan gak nyangka kalau rame banget Aku sih, taunya disini emang ada tempat yang udah terkenal sih Yang ini nih, namanya kalau gak salah orang tua Iya, iya bener orang tua Nah, hari ini aku mau nyoba instagation di salah satu brand hotel yang paling banyak di request sama kalian Apalagi kalau bukan Aston ya Dan di Canggu ini, katanya ada salah satu hotel Aston yang keren Namanya Aston Canggu Beach Resort Lokasinya cuma 75 meter dari pantai Jadi deket banget kan? Dan kalau stay disini, anytime bisa ke pantai ya Selain itu, hotel ini gampang nyarinya Karena gedungnya paling tinggi dibanding bangunan-bangunan lain yang ada di sekitarnya Nah, seperti biasa, pas check-in aku diminta ID card dan tertentangan phone Disini aku booking di tipe kamar superior Yang merupakan tipe kamar paling standar di hotel ini Tapi katanya sih, luas kamarnya sama dengan kamar yang tipe deluxe Yaitu 32 meter persegi Abis itu, aku dapet keycard bedroom dan juga voucher welcome drink Disini, lobby-nya luas banget Ada banyak sofa dan tempat duduk-duduk Gak cuma itu, disini juga ada yang digantung bentuknya ayunan kayak gini Sedangkan untuk welcome drink-nya, kalian bisa tukerin vouchernya di skor restoran and bar Yang lokasinya masih di area lobby hotelnya Skor bar ini buka 24 jam Dan disini, kalian tinggal kasihin vouchernya ke kakak petugas yang ada disitu Dan gak usah nunggu, welcome drink-nya langsung jadi Nih guys, welcome drink-nya guys Alasnya bir bintang ya, tapi ini bukan bir ya Pasti nanti banyak yang komen Bang, itu bir ya bang, bang itu bir ya Bukan ya, ini bukan bir Ini jus jeruk Cobain aja Eh, jus jeruk lagi Ini jus nanas ketemu, pineapple juice ya Atau cobain Cheeks Hmm, kayak squash gitu temen-temen Dan ada ginger-nya juga nih, rasa Hmm, disini tuh disediain keripik-keripik snack-snack makan ringan gitu loh Dan ini free temen-temen Gimana kalau sobat miskin, apa gak jiwanya bergetar Coba liat yang gratisan kayak gini Nih guys, ada kerupuk singkong, ada kacang Nih kerupuk pisang, lumayan kan? Oke, sekarang aku mau langsung masuk ke kamar aja Kamarku ada di lantai 3 di 330 Dan ternyata kamarnya persis di depan link Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja room tour di dalam bedroomnya Jadi, begitu kalian masuk ke dalam kamar ini Di sebelah kiri langsung ada wardrobe yang gede ya menurut aku ya Tapi di dalamnya kosong sih Di sini ada beberapa hanger Dan di bawahnya di sini ada safety deposit box Di depan wardrobe, di sini ada pintu masuk menuju ke kamar mandinya Wow Kamar mandinya lumayan gede dan lumayan spacey Begitu masuk, di sebelah sini ada wastafel Dan ada cermin yang ukurannya gede juga di belakang situ Karena ini hotel Aston ya, jadi toilet amenitiesnya lengkap banget Di situ ada 2 dental kit, ada shower cap, ada sanitary bag Ada body lotion, cotton bud, dan sabun batang Gak cuma itu, di sini juga udah disediain 2 gelas buat berkumur Geser ke sampingnya, di bagian atas di sini ada 2 buah handuk Dan di bawahnya ada 2 hand towel Di bawahnya lagi, di situ ada 4 buah handuk Oke, yang unik di sini shower roomnya ya Nih coba lihat, shower roomnya ukurannya lumayan gede Dan di sini juga udah disediain shampoo dan sabun Ini kamar mandi yang menghadap ke bedroom Ini cuma dipisahin kaca teman-teman Jadi tembus pandang ya, dari kamar bisa melihat ke kamar mandi dan sebaliknya Tapi kalau misalkan kalian mau priam si, gak usah khawatir Karena kalian bisa tutup roller blinds yang ada di sebelah sini ya Tuh, jadi dia bisa ditutup teman-teman, gak usah khawatir Balik lagi ke dalam kamar Di sebelah pintu masuk menuju ke kamar mandi Di sini ada cermin yang gede banget Jadi ini full body mirror ya Terus kemudian di depannya ada coffee and tea maker Seperti biasa di sini ada pemanas air, ada 2 cangkir, gula, teh, kopi, creamer, brown sugar Dan ada 2 botol air mineral Di bagian bawahnya di sini ada mini fridge, tapi kosong ya teman-teman Di sebelahnya lagi di sini ada luggage rack Bisa kalian pakai buat tempat naruh barang dan koper kalian Dan di bawahnya di situ ada 2 sendal hotel Dan yang satu udah aku pakai Di sebelahnya lagi di sini ada laundry box Kalau misalkan kalian tertarik buat pakai laundry service yang ada di sini Dan untuk AC-nya di kamar ini pakai AC split ya Dan akhirnya kita sampai ke bednya Tuh guys bednya Ini bed yang paling besar yang pernah aku masukin ke dalam video aku teman-teman Coba liat Bednya tuh gede banget coi Ini bukan king size ya teman-teman Ini tuh 2 single bed atau twin bed yang digabung jadi satu Kalau misalkan twin bed itu kan biasanya 120 cm ya Jadi ini lebarnya itu 240 cm teman-teman Alias 2,4 meter Jadi ini gede banget Ini lebih gede dari king size Nih buktinya nih Jadi di bagian bawahnya tuh terpisah kayak gini ya Nggak cuma itu Bed covernya ini juga ada belahannya tuh Dan di bagian atasnya di sini juga udah disediain 4 bantal Dan TV-nya di sini ukurannya lumayan gede ya teman-teman Di sebelahnya lagi di sini ada meja kerja Dan ada satu kursi Nggak cuma itu Di bagian atasnya di sini ada hotel directory Jadi kalian bisa cari tau apa aja yang bisa kalian nikmati di hotel ini Di sampingnya lagi di sini ada in-room dining service-nya Jadi kalau misalkan kalian lapar Kalian mau pesan makan tengah malam pun bisa Kemudian yang lucu adalah Di sini ada satu kursi lagi Yang di pojok sendirian Ini kursi buat apa coba? Kenapa ada di pojokan sendirian? Coba deh kalau misalkan teman-teman ada yang tau Kalian bisa tulis di komen di bawah Sekarang kita lihat balkonnya Yuk Nah balkonnya di sini ukurannya nggak terlalu besar sih teman-teman Tapi yang epic adalah view-nya tuh Jadi kalian bisa ngeliat view jalan pantai batu bolong Langsung dari balkon kamar kalian tuh Dan di sini juga udah disediain 2 kursi dari Rotan Dan terakhir di sini ada jemuran handuk Oke mungkin segitu dulu aja Untuk room tour di dalam bedroom-nya Dan seperti biasa Sekarang aku mau ajak kalian buat keliling di sekitar hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Let's go! Oke yang pertama aku mau langsung ajak kalian ke lantai 5 Karena hampir semua fasilitas di hotel ini ada di lantai 5 ya guys Nah di sini ada upzgill sky dining and bar Kenapa gizet ya? Jadi upzgill sky dining Nah kalian bisa lihat ya di belakang aku di sini tuh view-nya keren banget teman-teman Jadi dari sini kalian bisa langsung ngeliat ke pantai batu bolong yang ada di belakang aku Waktu kita opening video tadi Tuh Sayangnya sore ini itu mataharinya lagi ketutup awan gitu Padahal kalau pas sunset katanya di sini itu mataharinya bagus banget Tapi sayangnya lagi mendung jadi caya mataharinya ketutup awan Jadi gak keliatan Untuk kolam renangnya di sini cuma ada satu ya Di situ ada tulisannya love canggu Terus kemudian di sebelahnya seperti biasa ada sunbat, ada swinger, terus kemudian ada sofa dan ada tempat-tempat buat chill lainnya Jadi misalkan kalian mau duduk-duduk nyantai sambil menikmati sunset di sini itu pas banget banget teman-teman Masih di lantai yang sama di sini ada ruang fitness centernya Wow Jadi ini gymnya gak terlalu besar ya teman-teman Kayak cuman mini gym aja sih Dan di sini juga ada beberapa alat kayak treadmill, terus kemudian ada sepeda di sebelah situ Ada dumbbell di sebelah situ Dan di sini juga ada dispenser air kalau misalkan kalian olahraga, kalian perlu minum disini udah disediain Dan seperti inilah suasana Aston Canggu Beach Resort ketika malam hari Kalau malam ternyata di jalanan depan hotelnya itu rame banget sama bule-bule yang nongkrong di pinggir jalan Dan makin malam makin rame dong So far di sini aku jarang banget ngeliat wisatawan domestik Karena yang aku liat isinya bule semua Dan sekarang aku mau nyobain dinner di Upsgill Sky Dining and Bar yang lokasinya ada di rooftop Di sini aku udah pesen Canggu Rim Eye Di dalamnya ada potongan daging sapi bagian rib eye yang jumbo Ada breast pumpkin, mixed vegetables, dan terakhir disiram sama cream butter sauce Dan untuk minumnya aku pesen healthy blended yang energizer Di dalamnya ada campuran buah naga dan mangga yang warnanya cakep banget Makan kuih Nah aku mau tuang dulu sausnya nih guys Kita tuang semua ya, semua Semua Agak kental ya Tuh Potong, 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 potong Wow dagingnya empuk banget ya Nih guys, karena aku pesen medium well Di bagian tengah dagingnya ini masih pink, pink gitu ya warnanya Tuh, gak bisa lihat Makan Wow Wow Dagingnya itu empuk Dan di bagian dalamnya yang warna merah tadi tuh ketika digigit tuh masih juicy temen-temen Dan sausnya ini juga perfect banget buat lip eye-nya Rasanya creamy banget di mulut Cobain lagi ya Karena ini mes pumpkin jadi rasanya lebih manis ya daripada kentang ya Selain ada sayuran di bagian bawah steak yang ketutup tadi tuh ada kerutongnya temen-temen Hmm Nih guys daging steep rip eye-nya nih Wow mantep banget gak Di atasnya tuh dikasih tiga tusuk gini loh Ada mangga Gua naga sama mangga lagi Hmm Campur guys Ini campur guys Tuh Enak banget Wah Gila sih Gua naga plus mangga ya Cobain di rumah Di jus jadiin satu Enak banget Nih guys malem-malem di kamar sendirian nonton acara ulang tahun Jakarta nih ya Paling enak kalo ditemenin sama Martabak Weeey Nih kalo aku sendirian di kamar di hotel lagi review biasanya aku malem-malem pesen martabak Coklat sama kacang nih Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk hari ini Dan aku bakal lanjutin videonya besok pagi Dadah Good morning guys Pagi ini aku mau langsung aja kalian buat breakfast aja di rooftop Masih di tempat yang sama kayak pas dinner kemarin Disini breakfastnya buffet Dan pilihan menu breakfastnya lengkap banget Ada banyak pilihan main course Indonesian food corner Milk and juice Fresh fruit Bread and rolls Continental breakfastnya ada disini Dan terakhir di depan ada light cookingnya Disitu ada pancake Waffle Dan egg station juga Makan kuy Karena aku sekarang masih kenyang Semalam abis makan terang bulan Jadi aku ambilnya bikin aja disini Aku cuman ambil ayam sauce tiram sama otot Kita langsung cobain aja ya guys Yuk Kalo kalian pakein tempatnya ini bagus banget Jadi kalo pas dinner kemarin Aku makan di luarnya di sebelah situ Di pinggirnya kolam ya Nah breakfastnya itu kayak ada satu tempat sendiri yang indoor Dan disini tuh langit-langitnya tinggi ya Selain itu juga disini luas biasanya katanya ini dipake buat wedding reception Atau acara-acara catering dan segala macem Itu disini temen temen Viewnya dibelakang situ itu langsung menghadap ke arah pantai batu bolong Keren banget Apalagi kalo pas sunset katanya disini mataharinya tuh langsung keliatan disitu Aku disini juga ambil ototnya nih Oh ya guys selain itu aku juga udah cobain speed wifi yang ada disini Speednya standar aja sih untuk speed download dan uploadnya itu kurang lebih sama sekitar 4 Mbps A few moments later Makan udah biasanya berenang gitu kan Tapi aku lagi males banget berenang Bosen gitu liat footage berenang 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 mulu Mungkin gitu dulu aja untuk video kali ini guys Hari ini aku nyoba installation di salah satu hotel yang paling rame Yang lokasinya strategis banget Ada di dekat pantai batu bolong masih di daerah canggu temen temen Hotelnya ini building Jadi kalo disekitar sini hotel ini tuh buildingnya gedungnya itu paling tinggi temen temen Fasilitasnya lengkap banget ada spa ada gym ada pool Resto juga dan ada bar di bagian atasnya Terus kemudian fasilitas di dalam kamarnya juga lengkap banget Hotelnya lokasinya strategis kamarnya juga bersih dan makanannya enak Kemarin malem juga aku sempet nyobain dinner disini Nyobain canggu rib eye yang dagingnya gede banget Wah itu mantep banget sih Oke mungkin segitu aja untuk vlog kali ini Thank you banget buat kalian semua yang nonton video ini Tapi aku juga pengen tau gimana pendapat kalian tentang hotel ini Apakah worth it dengan harganya Atau diantara kalian juga ada yang udah pernah staycation disini Jangan lupa tinggalin semua di kolom komen dibawah Karena aku suka banget bacain komen-komen kalian Dan seperti biasa kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan tempat seti atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen dibawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Untuk dapetin update-update seri lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Hai Ada pasang kembang api ceng itu Bagus ya Itu dimana tuh Di villa mana juga gak tau tuh Di hotel apa di villa gak tau Ini aku merekodnya dari kaca nih Jadi ada pantulannya gitu Tuh Selamat menikmati kembang api Dadah see you in the next vlog ya guys